Pertama kami bersyukur kepada Kementerian Pendidikan, Pak Asan, terutama Pak Muhammad Asan, yang sudah memberikan bantuan kota untuk pelajar ini. Tetapi dari beberapa lokasi, kita kan Bangka Blitung ini kan di samping Kepulauan, di pelosok-pelosok juga ada masih yang signalnya ini masih agak sedikit kurang kuat. Sehingga kuota yang diberikan itu kurang optimal juga. Makanya ada di beberapa daerah, di beberapa desa dan pulau, karena kuotanya ini tidak kuat, signal tidak kuat, kita melakukan pembelajaran dengan berbagi. Berbagi sebagian yang masuk, sebagian pakai kuota. Dan pakai kuota ini sekedar hanya untuk menghindari kepadatan yang terjadi di kelas. Jadi kita bagi-bagi. Nah, tapi bisa dibayangkan sudah sekitar satu setengah tahun ini kita melakukan kegiatan belajar online ini, tentunya membuat bosen juga para siswa kita. Nah ini harus kita sikapi, tinggal bagaimana dari guru-guru bisa menyikapi dengan program-program pembelajaran yang lebih kreatif. Sehingga siswa kita ini tidak bosan. Nah itu kita lakukan di Bangka Bitung. Terkhusus kami sementara ini menyiapkan waktu kurang lebih sekitar dua minggu sekali. Memang ada waktu untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Nama acaranya itu inspirasi. Mungkin ini saatnya literasi digital lebih termanfaatkan oleh sekolah. Jangan sampai nanti literasi digital kita ini terlebih kementerian pendidikan sudah membantu kita kuota yang sangat luar biasa. Jangan sampai nanti literasi digital ini di sekolah kalah dengan literasi digital di masyarakat. Kalau itu terjadi, sangatlah disayangkan. Karena literasi digital di masyarakat tentunya sudah terlalu bebas. Dan ini akan membawa siswa kita ke arah yang di luar batas. Begitu juga literasi di keluarga. Insya Allah ini bisa dikontrol dengan baik. Nah sekarang bagaimana caranya kita literasi digital di sekolah ini betul-betul dapat kita optimalkan dengan memanfaatkan kuota yang sudah diberikan oleh kementerian ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.